Hati setiap orang seolah-olah ada gulung besar yang menekan mereka. Di dalam ruangan, ketika suara hudu sebelumnya jatuh, suasana yang semula harmonis tiba-tiba menjadi jauh lebih berat. Karena sembilan dari mereka juga tahu bahwa dalam hal sumber daya budidaya, dibandingkan dengan tempat lain di tujuh kota besar di daerah perbatasan benua Suanling, mereka hanya akan lemah dan tidak kuat. Dia terlalu kuat, jadi meskipun dia sekuat Xiaoyan, wajahnya tegang dan matanya sedikit gelisah. Bagaimanapun, kekuatan sembilan orang yang hadir saat ini juga berada di puncak Kaisar Dou Bintang 3 Xiaoyan, delapan orang lainnya semuanya dari tahap akhir Kaisar Dou Bintang 3 atau di puncak tiga bintang Dou Kaisar. Di antara generasi muda di tujuh kota besar, mereka memang dapat dianggap sebagai yang terbaik, tetapi setelah pergi ke Suantian tiga hari, pesaing mereka juga yang terbaik di berbagai tempat di benua Suanling, daerah perbatasan kekurangan sumber daya, lainnya kesombongan lokal juga jauh lebih kuat dari mereka. Sehingga penguasa kota dari tujuh kota besar juga sangat mendukung pengiriman anak-anak mereka ke Suantian untuk berkultivasi untuk mendapatkan peluang dan sumber daya yang lebih baik. Sembilan dari mereka meninggalkan tujuh kota besar dan pergi ke tanah suci kultivasi yang diimpikan banyak orang di benua Suanling, orang-orang dalam keluarga memiliki harapan besar untuk mereka, jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte manapun, maka mereka akan diperlakukan kepada mereka sendiri. Ini juga merupakan pukulan besar bagi harga diri mereka, dan itu jelas akan menjadi pukulan besar bagi harga diri mereka. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka adalah penerus berikutnya di tujuh kota besar, jika mereka tidak dapat bergabung dengan sekte, prestise mereka dalam keluarga akan sangat berkurang, yang akan menyebabkan hambatan tertentu dalam mewarisi bisnis ayah di masa depan. Hudu melirik sembilan orang, tetapi tidak mengatakan apapun untuk menghibur mereka, karena ada banyak orang di benua Suanling, belum lagi pemilihan murid sekte super dalam tiga hari Suantian juga sangat ketat. Tidak semua orang bisa sukses pada akhirnya, bergabunglah. Jadi tentu saja ada orang yang senang dan ada yang menangis di antaranya. Oleh karena itu, Hudu tidak terlalu memberikan kenyamanan. Hal semacam ini harus disadari oleh yang bersangkutan. Semua orang terdiam beberapa saat, dan kemudian mata mereka bersinar dengan kecemerlangan yang menyilaukan lagi. Jelas, bahkan kata-kata Hudu tidak mengejutkan mereka. Bagaimanapun, mereka masih harus menempuh jalan mereka sendiri di masa depan. Mereka bangga dengan tujuh kota, tetapi mereka tidak perlu takut dengan kebanggaan tempat lain. Melihat ini, Hudu juga mengangguk puas. Jika beberapa dari mereka bahkan tidak bisa menerima pukulan kecil ini, mereka harus kembali sesegera mungkin. Jangan sampai mereka hanya akan dipermalukan jika mereka pergi ke Suan Santian. Oke, karena tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Turun dan istirahat, kamu ingat untuk menyesuaikan keadaan puncakmu bulan ini, kata Hudu juga. Baiklah, semua orang juga berkata, perahu feri bergerak dengan mantap dan cepat dari lorong ruang hitam. Tidak lama setelah kata-kata Hudu selesai, di lantai dua kapal, ada beberapa sosok yang duduk di sekitar meja anggur, itu adalah Xiao Yan, Yu Eru, Feng Feng, Yi He Wang Zhong, Li Yin, Sun Ming, dan tujuh orang yang mempesona. Adapun Mu Eler dan mayat hidup, tujuh orang yang hadir tidak terlalu suka melihat mereka, belum lagi hubungan antara mereka berdua dan Xiao Yan menemui jalan buntu, jadi tentu saja tidak mungkin untuk memanggil mereka. Awalnya, Xiao Yan hanya memanggil Wang Zhong dan Sun Ming, bagaimanapun, dia terlalu terkesan dengan keduanya. Salah satunya adalah pedang idiot Wang Zhong, yang memahami arti pedang dan terutama mengolah arti pedang, dan yang lainnya adalah Sun Ming, seorang pengamuk yang mengolah daging. Liu Yin jelas sangat ingin tahu tentang roh api di tubuh Xiao Yan, jadi dia pasti tidak akan melewatkan kesempatan ini, jadi dia mengikuti. Tetapi roh api itu tertidur lelap, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Adapun Feng Yi dan Yao Mei, mereka tampaknya memiliki hubungan yang baik. Begitu mereka melihat gerakan Liu Yin, mereka buru-buru mengikuti, karena takut kehilangan sesuatu, jadi ada adegan di mana ketujuh orang itu berkumpul. Awalnya, Xiao Yan juga berpikir bahwa sebelum Suan San San Tian tiba dan semua orang tidak berpisah untuk berkumpul, pertama, itu untuk banyak teman. Suan Tian Tian tahu sedikit, melihat bagaimana Wang Zhong dan yang lainnya ragu-ragu untuk berbicara sekarang, itu jelas bahwa dia tahu sesuatu. Wang Zhong dan yang lainnya juga memahami niat Xiao Yan, dan mereka tiba seperti yang dijanjikan. Lagi pula, Xiao Yan di depannya tidak mengatakan apa-apa lagi, hanya cahaya yang dapat memperoleh kekayaan besar diruntuhan, yang dapat menunjukkan bahwa miliknya kekuatannya mengerikan, dan ada hal lain yang paling penting. Alasan. Xiao Yan sekarang menjadi alkemis peringkat pertama Kaisar. Bahkan bintang tiga Dou dikuat, mereka bersedia berteman dengan identitas seperti itu. Tujuh orang duduk mengelilingi meja anggur jelas, mereka juga tahu bahwa tidak peduli reputasi dan gelar apa yang mereka miliki di tujuh kota di masa lalu, mereka semua mengerti bahwa ketika mereka tiba di Suan selama tiga hari, mereka semua akan menghilang. Jalan kultivasi dan jalan di masa depan harus diambil sendiri, dan tidak ada yang tahu apakah mereka akan naik ke puncak lagi atau kembali seperti biasa. Oleh karena itu, ini adalah pertama kalinya mereka bertuju pergi jauh, dan mereka segera berkumpul bersama. Salah satunya adalah untuk menghilangkan kebosanan di jalan, dan yang lainnya untuk mencari teman. Lagi pula, ketika Anda pergi keluar, ada banyak teman dan banyak jalan yang harus dilalui. Di masa depan, juga baik untuk saling membantu. Keempat gadis itu tertawa kecil dan mendiskusikan beberapa topik eksklusif untuk gadis-gadis, tampaknya karena usia mereka saat ini, mereka juga sangat rindu kampung halaman. Melihat ini, Xiao Yan juga tersenyum sedikit, lalu mengambil gelas anggur dan tersenyum pada Wang Zhong, yang ada di sampingnya, saya telah lama mendengar bahwa niat pedang saudara Wang sangat murni, dan ketika dia melihatnya di reruntuhan hari itu, itu sangat tirani. Di reruntuhan pegunungan Warcraft, Xiao Yan juga ingat dengan jelas pedang raksasa yang digunakan oleh Wang Zhong, dia sendirian melawan penjaga puncak bintang tiga Dou Di. Xiao Yan benar-benar terkejut, dan tanda di tangan Wang Zhong, dahi telah dihapus, kekuatan juga mampu meledakan kekuatan yang sangat kuat dalam waktu singkat. Kakak Xiao memberikan hadiahnya, setelah Wang Zhong selesai berbicara, dia juga bersulang. Jelas, Wang Zhong ini juga terobsesi dengan Sword Inton, dan dia cukup mati rasa jika menyangkut urusan pribadi, Xiao Yan juga tersenyum penuh pengertian dan tidak mengatakan apa-apa, karena dia juga tahu bahwa meskipun Wang Zhong ini pendiam, jika dia benar-benar bertarung sepertinya tidak ada yang berani meremehkannya. Wang Zhong mengangkat kepalanya untuk melihat Xiao Yan dengan kain hitam melilit dahinya, dan juga mengangkat gelasnya dan meminumnya. Saya bisa merasakan bahwa Anda adalah lawan yang langka, jadi saya harap saya akan memiliki kesempatan di masa depan, biarkan saya mencoba pedang saya dengan baik. Xiao Yan tersenyum dan berkata dengan riang, aku akan menemanimu kapan saja. Lalu Zai mengangkat gelasnya dan mengobrol sebentar dengan Sun Ming. Setelah beberapa saat, Xiao Yan menatap beberapa orang dengan senyum di wajahnya. Bahkan, dia tahu bahwa semua orang sudah mendengar dari utusan hudu tentang tantangan yang akan dihadapi di masa depan, jadi mereka semua merasa sedikit tekanan. Xiao Yan mengangkat gelas anggurnya, memandang semua orang, terdiam sejenak, tersenyum dan berkata, Semuanya, kami juga teman yang telah berjuang berdampingan. Meskipun tujuh kota besar kami hanya tempat kecil dibandingkan dengan suantian-tian, tapi titik awal tidak dapat menentukan titik akhir seseorang, jadi ketika kita berdiri di puncak generasi muda di benua Suan Ling suatu hari nanti, mereka akan tahu betapa menakjubkannya tujuh kota kecil kita. Semuanya, saya berharap dapat bertemu Anda lagi di puncak Naksuan tiga hari. Aku akan melakukannya dulu sebagai rasa hormat. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, ada juga keinginan yang kuat untuk perang di matanya. Jelas, kata-kata hudu membangkitkan gairah di dalam hatinya. Yueru juga menatap Xiao Yan dengan linglung, jelas Xiao Yan memancarkan persona yang berbeda saat ini. Feng Yi juga tertarik dengan kata-kata Xiao Yan, dan memandang Xiao Yan dengan penuh minat. Adapun Yao Mei dan Liu Yin, mereka juga melihat beberapa orang di arena bersama. Wang Zhong dan Sun Ming juga mendengar kata-kata Xiao Yan, dan segera merasakan darah di tubuh mereka mendidih sedikit, lalu mengangkat gelas anggur dan bertabrakan dengan keras. Haha, jadi mari kita bandingkan dan lihat berapa banyak dari kita yang bisa terkenal selama tiga hari setelah beberapa tahun. Di lantai atas, perahu feri, mata hudu semua tersapu ke lantai dua kapal di bawah, jelas, barang-barang mereka juga ditemukan. Tetapi hudu tidak menghentikan mereka terlalu banyak, itu bisa dianggap sebagai cara bagi kaum muda untuk menghilangkan kekhawatiran mereka. Segera, dia menyuntikkan jejak dendam ke dalam perahu feri, dan kemudian terus menutup matanya. Di sebuah ruangan tidak jauh, Mueller juga memperhatikan gerakan beberapa orang, lalu matanya menjadi dingin, dan sudut mulutnya menimbulkan sentuhan sarkasme dan penghinaan. Ini benar-benar sekelompok idiot yang tidak tahu harus berbuat apa. Setelah Anda tiba di Suwansansan, Anda akan tahu betapa konyolnya kesepakatan Anda hari ini setelah Anda bertemu dengan pahlawan langit yang sebenarnya. Siaoyan, jangan khawatir, jika kamu membunuh Wucheng, orang-orang dari kekuatan itu pasti tidak akan membiarkanmu pergi, dan kamu akan merasa lebih baik ketika saatnya tiba. Tapi aku benar-benar harus berterima kasih, jika kamu tidak membunuh Wucheng, mereka tidak akan meningkatkan latihanku. Mayat hidup juga memperhatikan gerakan beberapa orang, tetapi mereka mengabaikannya dan terus menutup mata dan beristirahat. Setelah tiga putaran minum, semua orang sama sekali tidak mabuk. Aku ingin tahu apakah semua orang memiliki informasi tentang Suwansan Tian, Siaoyan juga merasa perlu bertanya. Hei, hei, kamu bertanya pada orang yang tepat. Wang Zhong juga tertawa. Sebelum saya keluar, tuan saya memberi tahu saya tentang beberapa sekte super dalam tiga hari Suwan. Suantiantian adalah tanah dengan konsentrasi pertempuran Qi yang sangat tinggi, dengan radius 10.000 mil. Di tanah ini, ada sembilan sekte super di sisi terang. Tentu saja, ada lebih banyak sekte yang tidak berada di atas. Peringkat, beberapa sekte tersembunyi juga dikecualikan. Oh, bagaimana dengan sembilan sekte super? Siaoyan juga memandang Wang Zhong dengan penuh minat, dan ketika beberapa orang di sebelahnya mendengar kata-kata itu, mereka juga mengalihkan perhatian mereka ke Wang Zhong. Meskipun Siaoyan sebelumnya telah mendengar King Yuan mengatakan bahwa kekuatan di benua Suan Ling pada dasarnya dapat dibagi menjadi satu negara, dua pavilion, tiga lembah dan empat sekte, tetapi Wang Zhong tentu saja tidak menjelaskannya dengan cermat, jadi dia mendengarkan kata-kata Wang Zhong dengan penuh perhatian. Seperti yang kita semua tahu, benua Suan Ling kita terbagi menjadi dua ras utama, manusia dan monster, pasukan manusia kita secara kasar dibagi menjadi satu negara, dua pavilion, tiga lembah, dan empat sekte, tentu saja, ada beberapa kekuatan yang sama kuatnya yang hanya sedikit, orang tahu tentang. Di benua Suan Ling, pusat kekuatan dan sekte puncak yang sebenarnya berkumpul di tanah subur Suan Santian, dan keluarga kerajaan Suan Ling tidak termasuk, bagaimanapun, mereka adalah perwakilan dari benua Suan Ling kita. Sekte super nyata dalam Suan Santian dibagi menjadi sembilan sekte super. Mereka adalah pavilion dupa pembakaran, pavilion wanhua, istana sunyi kuno, aula penyucian, solomon, istana boneka, lembah pil, istana tak berperasaan, dan sembilan sekte super wanjian men, Wang Zhong berkata perlahan. Semua orang mengerutkan kening ketika mereka mendengar kata-kata itu, jelas, itu adalah pertama kalinya mereka mendengar tentang distribusi kekuatan Suan Tian. Bukankah pembagian pasukan di benua Suan Ling satu negara, dua pavilion, tiga lembah, dan empat sekte? Mengapa beberapa kekuatan tidak termasuk dalam sekte super? Xiao Yan juga orang luar, dan dia tidak tahu banyak tentang benua Suan Ling dan Suan Tian Santian. Kamu juga harus tahu bahwa pavilion Fensiang dan pavilion Wanhua. Pavilion Fensiang sangat ketat dalam menerima magang, hanya menerima orang dengan atribut api, dan mereka harus laki-laki. Tidak ada wanita di pavilion, tampaknya yang adalah makmur dan yin menurun. Itu tidak terlalu keras, tetapi juga menentang pavilion Fensiang, Wanhua hanya menerima wanita. Dikabarkan bahwa pemilik pavilion Wanhua dan pemilik pavilion Fensiang memiliki hubungan pernikahan, menciptakan salah satu dari dua kekuatan paling kuat di benua Suan Ling. Dan satu negara, dua pavilion, tiga lembah dan empat sekte, kecuali satu negara, yaitu kekuatan keluarga kerajaan Suan Ling, semua kekuatan kuat juga ditempatkan di Suan Tian, dan mereka tidak termasuk dalam sembilan sekte super. Hanya untuk menunjukkan bahwa mereka bersama dunia, tidak ada perselisihan. Tetapi setelah kita pergi ke Suan Tian Tian untuk seleksi, kita dapat bergabung dengan sekte manapun. Hanya saja sembilan sekte super ini terkenal di Suan Tian Santian, Feng Yi menjelaskan perlahan kepada Xiao Yan. Jadi begitu, Xiao Yan merasa lega. Lagi pula, dia hanya berpikir bahwa tiga lembah pilvali, lembah mimpi buruk dan lembah astrologi, serta empat sekte dengan warisan, sekte racun, sekte dewa pedang, sekte Ming, dan Salomo tidak berada di Suan Yuan dalam tiga hari. Sekarang saya mendengar Feng Yi menjelaskan bahwa sekte-sekte ini sedikit rendah, jadi mereka tidak peduli dengan peringkat. Apa yang dikatakan Feng Gu Liang sangat benar. Wang Zhong juga tertawa. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bisa tidak merasa sedikit tersentuh. Baginya, di antara sembilan sekte super, selain Pavilion Feng Xiang, Pavilion Solomon, dan Wan Hua, sekte lainnya adalah yang pertama mendengar tentang mereka. Jadi sepertinya sedikit bingung. Feng Yi telah memperkenalkan Pavilion Feng Xiang dan Pavilion Wan Hua, jadi Wang Zhong juga melanjutkan. Aula desolat kuno adalah salah satu sekte super teratas di Suantian Santian, ini cukup ketat dalam menerima murid. Meskipun pembangkit tenaga listrik di aula tidak pandai menggunakan doki, mereka semua dikenal karena tirani fisik mereka. Itu juga membutuhkan kekuatan tirani, dan dikabarkan bahwa penguasa aula akan mundur dengan kekuatan penuh dari tubuh fisik melawan makhluk abadi yang kuat. Ada legenda di aula terpencil kuno bahwa ada keterampilan bertarung misterius yang disebut, Delapan Dunjia. Keterampilan bertarung ini harus digunakan bersama dengan latihan khusus di aula dan tubuh tirani, mendorong keterampilan bertarung ini bisa langsung meledak mengeluarkan kekuatan yang mengejutkan. Berserker Sun Ming juga menyeringai, jelas, kali ini dia pergi ke Suantian San San, dan dia pergi ke istana kuno yang sunyi ini, jika dia bisa mendapatkan pelatihan keterampilan bertarung ini, masa depannya bisa dikatakan tidak terbatas. Delapan Dunjia, ini benar-benar keterampilan bertarung fisik pertama yang pernah saya lihat, tetapi jika delapan pintu dibuka sepenuhnya, itu akan menghabiskan terlalu banyak vitalitas, dan kerugian yang ceroboh juga akan hilang, tetapi saya harus mengatakan bahwa pertempuran ini keterampilannya sangat kuat. Xiao Yan juga mendengar suara tuannya Raja Naga Emas di benaknya Xiao Yan juga sedikit terkejut karena keberadaan hudu, jadi jumlah kemunculannya tuannya Raja Naga Emas juga lebih sedikit. Lagi pula, jika ditemukan, tidak dapat dihindari bahwa seseorang akan berkonspirasi, jadi lebih baik berhati-hati. Namun, itu cukup untuk membuat tuannya Jin Long Wang, yang selalu menjadi ahli seni, memuji, delapan Dunjia, ini, yang cukup untuk menunjukkan tiraninya. Jika ada kesempatan, saya benar-benar ingin berlatih. Xiao Yan mendengar bahwa Wang Zhong selesai berbicara, tetapi juga perlahan berbisik. Lagi pula, tubuh fisik tidak dapat dihancurkan, dan ini saja sudah cukup untuk membuat banyak orang cemburu. Potong, jangan pikirkan itu, meskipun teknik bertarung ini sangat kuat, itu tidak cocok untukmu, kamu harus tahu bahwa teknik bertarung ini dapat memakan kekuatan hidup dengan imbalan kekuatan yang kuat. Begitu delapan gerbang dibuka, meskipun kekuatan yang cukup untuk mengubah gelombang pertempuran dapat meledak dalam sekejap, itu tidak jauh dari kematian, jadi jangan main-main dengan hal semacam ini. Nak, The Golden Raja Naga juga menemukan bahwa Hudu mengendalikan Ferry, dan kemudian juga jangan khawatir, Anda dapat menyebarkan beberapa hal ke Xiao Yan, jika tidak, dengan situasi Xiao Yan saat ini, jika dikabarkan bahwa Xiao Yan ini adalah muridnya, itu tidak akan memalukan. Murid Tuo Xie juga harus dianggap sebagai muridnya sendiri. Raja Naga Emas berpikir demikian. Secara alami, Xiao Yan tidak tahu apa yang dipikirkan tuannya Jin Long King saat ini, jadi dia tetap diam dan terus mendengarkan Wang Zhong.